Demokrasi tergabung kita Dalam aksinya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam ini menuntut kepada legislatif maupun eksekutif agar memperhatikan pendidikan di Kutai Kartanegara Tak hanya itu saja, mahasiswa menilai pembangunan gedung sekolah masih belum merata ke daerah Pelosok Kukar dalam mendistribusikan tenaga pengajar ke seluruh kabupaten terkaya ini Menurut mahasiswa Kutai Kartanegara, hal ini masih perlu memberikan perhatian dalam kualifikasi guru ataupun kualitas tenaga pengajar baik di pusat kota maupun di daerah pinggiran Hingga meningkatnya jumlah pemuda yang putus sekolah dan juga masih banyak anak-anak tidak mengenyam pendidikan di bangku sekolah Karena kita sadari sendiri tentang kualitas pendidikan untuk pendidikan di Kutai Kartanegara ini sangat jauh dan lepas dari harapan yang ada Meskipun itu seperti infrastrukturnya saja, itu masih jauh juga Sementara itu anggota legislatif dan eksekutif memberikan apresiasi kepada sejumlah mahasiswa yang telah mengingatkan dan memberikan masukan agar bekerja keras lagi demi kemajuan dunia pendidikan Aksi yang diikuti puluhan mahasiswa ini berlangsung pada Senin Siang di halaman gedung DPRD serta kantor dinas pendidikan Kutai Kartanegara dan Aksi Damai berjalan dengan tertib hingga selesai Dari Kutai Kartanegara, Feru Seba dimemberitakan Baik infrastruktur maupun suprastrukturnya Kenapa?